Dan aku dapat kue biru. Ini adalah takdir. Dan aku suka warna pink, seperti gadis anggun. Dan kueku berwarna pink, dengan stroberi. Wow, keren banget. Wow, kue yang besar dan cerah. Kenapa aku nggak beruntung dan sangat hitam? Aku harap itu setidaknya enak. Nanti kamu akan tahu, karena aku mau makan dulu. Aku punya kue yang dihias dengan matagami. Aku bisa bermain dengan mereka dan memakannya. Saat kamu bermain, kami bisa mencurinya darimu. Hey, lepaskan. Siapa yang memberimu izin untuk menyentuh kueku? Dan mataku. Jangan berani-berani. Baiklah, baiklah. Jangan berteriak. Karena aku sangat lapar. Aku bisa menangani sebuah mata itu sendiri. Ini sepertinya mereka menghilang di mulutmu. Itu sudah gila. Cepat banget. Ya, karena aku sangat menyukainya. Aku nggak ngerti lagi. Lihat. Ini seperti aku punya mata ketiga. Ini enak banget. Apa itu asli? Dia sangat cepat. Lihat. Aku punya mata hagi. Ya, itu seperti yang asli. Keren banget. Nah, matanya sudah selesai. Saatnya makan kue. Krimnya sangat lezat. Aku harus menyelesaikannya. Aku tidak bisa melewatkan ini. Setidaknya jilat dengan hati-hati. Ya, mataku jadi berputar. Sekarang semuanya habis dengan cepat. Mari, lihat. Krimnya sudah hilang. Ya, sekarang aku tinggal punya kuenya. Aku tidak butuh ini. Sekarang giliranku. Aku harap karena kueku tidak memperanggap dirasanya. Sesuatu memberitahuku bahwa kue itu menjijikan. Kamu mengada-ngada. Kuenya sangat enak. Sangat lezat dan memuaskan. Oh, benarkah? Tapi kenapa kamu melakukan brokoli hitam ini? Karena aku tidak tahan dengan mereka. Kue yang lezat sudah cukup untukku. Terserah apa katamu. Tapi kamu harus makan semua yang ada di piringmu. Jadi buka mulutmu dan aku akan menyuapimu. Oh, Susie jangan mengganggu ku. Aku sudah selesai dan aku sudah kenyang. Kamu harus makan ini. Oh, kalau kamu tidak mau makan sendiri. Kalau gitu aku akan menyuapimu. Lihat apa yang aku punya. Ayo buka mulutmu. Aku akan memberimu dengan hati-hati. Aku tidak mau. Lihat, ada pesawat mau datang. Itu keren banget. Yeay. Uh, ini menjijikan. Aku tidak suka brokoli. Ayo, satu lagi, satu lagi. Kamu hebat. Uh, tidak. Ini masih tidak enak. Saat kamu makan, kamu sangat lucu. Kamu hebat. Sekarang aku bisa makan dengan tenang. Oh, aku punya satu ide keren. Aku akan membalas Mary untuk brokoli itu. Uh, kenapa kue mau bau banget? Bau apa itu? Bagaimana dengan itu? Seharusnya tidak bau. Sini aku lihat. Haha, ambil itu. Zike, apa yang kamu lakukan untuk apa ini? Nah, itu yang kamu dapatkan. Sekarang stroberinya di seluruh wajahmu. Dan kamu dapat krim juga. Nah, baiklah. Ini semua sangat keren. Sekarang aku sama enaknya dengan kue. Oh, benar. Mungkin kamu bisa menjeritkan kami ke dalamnya juga. Tidak mungkin. Aku lebih suka memakannya. Oh ya, kita hanya bisa menunggu. Ya, ini sayang sekali. Ini tidak adil. Wow, hal kecil yang menyenangkan. Tinggal memahami cara kerjanya. Punyaku semua sudah jelas ini adalah mesin permen karet. Dan aku sangat senang melihatnya. Aku juga. Tapi mesinku berkali-kali lebih besar. Bahkan tidak mungkin untuk memeluknya dengan tanganku. Ya, itu benar. Saat kamu mencoba memulik mesin slotnya, aku yang mencoba bermain dan dapat permen. Yay, aku beruntung. Ini pertama kalinya aku bermain dan aku sudah dapat jackpot. Ini keren banget. Tapi kenapa mesinnya cuma memberiku satu permen? Aku mau lagi. Ini enak banget. Sekarang aku harus dapat beberapa jackpot lagi. Hei, mesin ini sangat konyol. Dia tidak mau bekerja. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kita bisa dapat permen? Nah, itu dia. Aku hanya perlu menghancurkan mesinnya. Apa itu palu? Itu tidak seperti tusuk gigi. Kamu pikir itu lucu? Sudah waktunya untuk alat berat. Apa pendapatku tentang ini? Ambil ini. Selamat tinggal mesin permen. Halo, permen karet. Semua bebek saja. Tidak ada yang terluka. Semuanya bebek saja. Sekarang aku tidak perlu khawatir. Aku bisa makan semua permen. Hmm, enak banget. Mereka membuat karet geleng yang asli. Ya, itu sangat keren. Hmm, permen karet susi. Terlihat sangat bagus. Jadi, aku ingin melakukan permen karet susi sendiri dari mesin itu secepat mungkin. Tapi, aku tidak mengerti bagaimana melakukan ini. Ini terlalu sulit. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Kamu harus melakukannya perlahan dan hati-hati. Mau kemana? Buru-buru. Mari kutunjukkan. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Setiap permen harus jatuh melalui lubang agar sampai ke kita. Ya, itu saja. Zack telah menyelamatkan semua orang. Untuk ini, dia berhak atas hadiah. Dalam bentuk semua permen karet ini. Apa-apaan ini? Aku bisa menangannya sendiri tanpamu. Jadi, ambil ini. Wow, cara yang nyaman untuk makan permen karet. Aku tidak perlu mengerti tanganku dan aku tidak peduli dengan senapan mesin. Yang aku butuhkan hanyalah zek yang dangkal. Itulah cara memberi makasih padaku. Hah, baiklah. Tapi aku punya banyak permen karet di depanku. Masukkan saja satu koin ke dalam mesin. Dan aku akan dapat semua permen karet. Wow, banyak banget permen yang jatuh. Aku punya cukup untuk seumur hidup. Oh, semua orang punya permen karet. Tapi kenapa tidak ada yang berpikir untuk meniup gelembung? Oh iya, aku lupa. Tapi aku tahu. Karena kalian pasti akan kalah dariku. Gelembungku akan jauh lebih besar. Sepertinya gelembungnya terlalu besar. Lihat. Zek terbang. Tahan dia. Aduh, mau kemana kamu pergi? Aduh. Tolong. Oh iya. Ya, itu lucu. Sepertinya seranat kita kembali ke bumi. Lima menit penerbangan normal. Kamu lucu banget. Jangan lupa celanamu. Sebuah pin? Untuk apa ini? Aku tidak tahu. Aku juga gak bisa nebat. Oh, sepertinya sesuatu yang leset sedang menunggu kita di dalam bola-bola ini. Aku mau jadi orang pertama yang memeriksanya. Baiklah. Baiklah, ayo mulai. Ini bukan sembarang makanan enak. Ini permain skittles. Keren abis. Masih banyak dari mereka. Ini luar biasa. Dan juga sangat lezat. Aku ingin menjedat semua permain sekaligus. Hmm, enak. Bagus. Sekarang giliran mozak. Ya, lihat dari label balon ini. Ada sirup coklat menungguku di dalamnya. Dan yang paling enak dibakan dengan waffle. Jadi, aku akan mengganti waffle iron agar lebih nyaman. Astaga, kenapa semuanya kena pada aku? Sepertinya kamu membuat kesalahan dengan waffle. Itu harus diletakkan di sebelah kiri. Ha, itu sangat lucu. Kamu tahu apa yang benar keren? Sekarang aku akan jadi punya kumis coklat. Ya, kamu seperti anak kecil. Mungkin seperti kucing. Itu sama sekali tidak lucu. Hayolah, kalian membosankan. Aku lebih suka makan waffle. Apa yang harus aku lakukan? Jika aku menusuk bola, Fanta akan mengalir ke alahku. Sepertinya aku bisa minum Fanta dari bola. Itu jauh lebih nyaman. Dan juga lebih enak. Hei, apa yang kalian lakukan? Pergi dari Fanta aku. Harusnya pelit. Aku harap bisa memberinya pelajaran. Nah, ini dia. Aku punya ide. Satu. Dua, tiga. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku jadi basah semua sekarang. Lain kali jangan... Sepertinya sesuatu yang lezat menungguku. Yeah. Dan sebaliknya bagiku. Sepertinya ada sesuatu yang sangat tajam di dalam kotak ini. Aku takut. Oh, ayolah jangan khawatir. Kamu bahkan belum mencobanya. Aku akan memberimu waktu dan mulai duluan. Aku berasalan apa yang ada di dalam jarum suntik ini. Wow, itu hujan yang lezat. Kamu benar. Ini enak. Ini berarti sungguhan lezat menungguku di dalam bubuk ini. Wow, ini bubuk yang luar biasa. Hmm, ini enak banget. Aku menyukainya. Aku mau makan semua ini. Jadi efeknya akan jadi lebih keren. Oh, aneh banget. Ini terlalu banyak. Sepertinya dia mau lompat keluar. Ada yang salah dengan pop ini. Itu adalah pertanda. Itu terlalu banyak. Oh, itu benar. Tolong aku. Lidahku jadi biru. Itu dia. Kamu harus mencuci infeksu biru ini. Oh, makasih banyak. Itu sangat membantu. Aku kira aku akan punya lidah biru seumur hidupku. Susie, sekarang saatnya melihat apa yang ada di dalam kotakmu. Oh, aku tahu apa yang ada di sana. Lebih tepatnya, aku yakin ada sesuatu yang panas di dalamnya. Aku tentu saja suka keripik. Tapi yang ini bukan untukku. Hmm, baiklah. Tapi aku akan mencobanya. Oh, ini bibi buruk. Lidahku meleleh. Tidak, aku tidak mau makan benda ini. Aku mengerti, tapi menurut aturan, kamu harus melakukannya. Untuk apa kita bermain game ini? Oh, baiklah. Tapi kalau apinya nyala, kamu harus memadamkannya. Persiapkan dirimu, Jess. Oh, oh. Aku merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ah! Aneh. Itu sangat terang. Oh. Susie telah pergi. Nikmati perjalananmu. Oh, sepertinya dia datang. Fuh, akhirnya aku kembali. Itu adalah penerbangan paling menaklukkan dan terpanjang dalam hidupku. Kamu hampir membunuhku. Kamu tega banget. Ayolah, jangan marah. Itu menyenangkan dan... Ya, walaupun agak menyeramkan. Ya, sepertinya kita harus membukanya. Wow, itu buaya. Dia lucu banget. Apa yang akan dia lakukan? Oh, aku tahu. Au, sakit juga. Tapi dia sangat lucu. Susie, buaya kecilku juga ingin mengigitmu. Oh, aku sibuk. Aku harus mengangkat tutupku. Tutupmu bisa menunggu. Buaya ini akan mengigitmu. Au, sakit. Aku bilang jangan sentuh aku dan singkirkan buayamu. Wow, sepertinya ini bukan buaya biasa. Ini buaya di luar dan lollipop lezat di dalamnya. Ini permen lollipop. Ya, tapi aku menemukannya jadi aku mau makan. Tidak, kamu punya tutupmu sendiri. Silahkan buka itu. Hmm, baiklah. Aku akan buka tutupmu sendiri. Oh, ini bukan makanan, tapi tombol. Mungkin kalau diklik, sesuatu yang keren akan terjadi. Oh, apa yang terjadi? Aku takut. Oh, apa itu? Kenapa semua jadi aneh? Oh, apa yang kamu lakukan? Sepertinya ada sesuatu yang mengerikan. Oh, itu benda yang sangat beracun. Jangan disentuh. Dia bilang, kita hanya bisa makan dengan sarung tangan. Oh, tidak. Kenapa semua orang harus diberikan seperti ini? Kenapa aku tidak bisa menyentuhnya dengan tangan kosong? Apa ini bisa dimakan? Cobalah dan beritahu aku gimana rasanya. Oh, aku tidak terlalu lapar, tapi aku harap ini adalah manisan yang enak. Ayo, kita buka sekarang. Oh. Baiklah, ayo kita mulai. Iyuh, asem banget. Tuh. Oh, aku suka permen asam. Kalau kamu tidak suka, aku akan memakannya sendiri. Oh, aku suka ini. Aku mau lebih banyak permen. Oh, Jess, kenapa kamu makan banyak banget? Aneh, ini belum merasakan sebelumnya. Ah, ada yang salah denganku. Ah, ya tentu saja kamu makan sekalian permen asam. Kamu bahkan tidak boleh menyentuhnya dengan tangan kosong. Aku harus menutupi diriku. Oh, lihat. Permen ini membakar lubang di kursiku. Apa kamu bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam dirimu? Oh, ya benar. Aku tidak akan pernah makan benda beracun ini lagi. Aneh, aku dapat semacam toilet. Kenapa harus aku? Aku dapat mata Gami. Dan bukan cuma satu, tapi banyak. Oh, ya itu keren banget. Apa yang harus aku lakukan dengan toilet ini? Pikirkan tentang itu dan aku akan makan permenku. Aku penasaran betapa enaknya mereka. Oh, astaga. Ada banyak sirup di dalamnya. Ini sangat keren. Permen karet itu bukanlah apa-apa. Lihat, kamu tidak hanya bisa makan, tapi juga bermain dengannya. Ini seperti mata asli. Tapi ada yang jauh lebih menyenangkan, yaitu makan semuanya sekaligus. Keren. Jadi, bagaimana rasanya? Luar biasa. Oh, tidak. Sepertinya ini terlalu banyak. Mereka terjebak di tenggorokanku. Tolong aku. Apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa aku bantu? Oh, itu dia. Kalau ada yang tersedak, kita harus pakai alat ini. Benar. Ini adalah sesuatu yang berbeda. Oh, aku dapat. Dia menerlambatkan hidupmu. Oh, ya. Makasih banyak. Tapi sekarang kamu harus mencoba toiletmu. Ayo, silakan. Oh, ya. Aku setuju. Saatnya cari tahu. Kenapa aku butuh toilet? Aku tidak paham. Tapi aku tahu mengapa lollipop ini dibutuhkan. Mereka selalu dibutuhkan untuk makan sesuatu yang enak. Dan tidak terkecuali cupa-cup yang sangat cantik. Asiknya aku bisa makan ini. Hey, apa yang kamu lakukan? Berikan padaku. Oh, kamu pelit banget. Aku bahkan hanya ingin mencoba sedikit. Kamu bahkan tidak minta izin. Dasar pencuri, sekarang aku akan beraksi dengan bubuk di dalamnya. Oh, ini asam. Tapi bikin cupa-cup jadi tambah keren. Karena aku tidak boleh makan permain lollipop, aku harap setidaknya aku bisa mencicipi bubuk ini. Mungkin rasanya sangat enak. Oh, maaf. Apa yang aku lakukan? Jangan khawatir. Aku akan menarik jarimu dari hidungmu. Ini salahku. Jadi aku akan memutuskan semuanya sendiri. Oh, ini sangat sulit. Aku butuh bantuan. Oh, akhirnya makasih banyak. Aku berjanji akan membantumu. Bagus. Aku mencintaimu. Boleh aku buka tutupnya duluan? Aku penasaran apa yang menungguku. Oh, astaga. Ini kejutan. Ada stroberi besar. Ngomong-ngomong, stroberi adalah buah favoritku. Jadi aku bisa makan sebanyak mungkin. Hmm. Tapi kalau hanya makan, itu membosankan. Kita harus cari cara apa yang lebih menarik. Aku punya ide. Trik buah beri. Bagaimana? Kamu menyukainya, Jess? Ya, keren banget. Aku suka itu. Itu belum semuanya. Aku bisa melempar buah beri sebanyak mungkin, lalu menangkapnya. Ini asik banget. Keren. Sepertinya susi tidak keberatan kalau aku mencoba satu stroberi. Hei. Tentu saja aku keberatan. Jadi sebelum aku malah, kembalikan beri itu padaku. Kamu mau mencurinya? Apa kamu tidak malu? Aku hanya ingin sesuatu yang lezat. Ayo, bukalah tutupmu. Mungkin ada sesuatu yang enak di sana. Oh, benar. Itu ide bagus. Bagus. Wow, ini permenol lipop. Sangat besar dan sangat indah. Aku penasaran apa itu. Ah, ini kecoa. Oh, aku tidak mau. Apa yang kamu takutkan? Kecuanya bahkan tidak bisa bergerak. Jadi makanlah. Aku akan membantumu. Ayo, ambil ini. Sepertinya baik-baik saja. Oh ya, sejauh ini oke. Ah, kecoanya. Dia telah keluar. Oh tidak. Di mana dia? Aku sudah mempermangatkanmu. Aku tahu itu akan sangat buruk. Sekarang ayo ambil ini. Kita harus memukulnya dengan sandal. Oh, dia malah nempel. Dia tidak terkelalahkan. Fuh, akhirnya tidak ada kecoa. Ada. Dia di sini. Dia di kepalaku sekarang. Selamatkan aku. Oh, itu dia. Kalau selalu tidak mengatasinya, mungkin ini bisa. Ups. Maaf. Setidaknya kecoanya hilang. Kita periksa. Baunya seperti coklat. Ini luar biasa. Apa yang kamu punya? Aku punya pizza permen karet. Seperti yang aku kira. Aku yakin rasanya lebih enak dari coklat. Ngomong-ngomong, baunya juga enak. Hmm, manisnya. Aku ingin menjilat jariku. Tetap saja aku suka mengunyah permen karet. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini. Ya, aku tergila-gila dengan rasanya. Kamu tidak mengerti semua ini. Ya, aku bisa melihatnya. Aku siap memakan semua ini secepat mungkin. Hmm, lezat. Permen karet paling enak yang pernah aku coba. Oh, aku lupa tentang gelembung. Lihat apa yang aku bisa. Bagus, itu sangat lucu. Aku sudah bilang aku tahu banyak tentang makanan. Ngomong-ngomong, jika aku mengalungi pizza jadi silinder, itu pasti sangat pes di mulut. Perhatikan. Ya, aku punya sedikit yang tersisa. Aku ingin menikmati saat-saat terakhir ini. Oh ya, aku akan selalu mengingat pizza lezat ini. Sepertinya itu sudah habis. Ya, sayang sekali. Kenapa begitu cepat? Semua hal baik akan berakhir suatu saat. Geliranku untuk menikmati makanan lezat. Aku yakin pizza coklat adalah sesuatu. Enak banget. Aku juga ingin mencobanya. Sepertinya jika aku ambil satu potong, Jess tidak akan melihat apa-apa. Aku yakin itu tidak lebih buruk dari pizza permen karet. Hei, kemana perginya makananku? Monica, kembalikan pizzanya sekarang. Tapi aku mau nyobain satu potong aja. Dan aku bisa memberimu sisa permen karetnya. Oh tidak, pertukaran ini tidak cocok untukku. Permen karet itu ada di mulutmu. Aku tidak menyangka kamu pelit banget. Berhenti mengganggu ku. Aku harus makan lebih banyak pizza. Kalau kamu berbagi, kita akan melakukannya lebih cepat. Tapi aku punya rencana lain. Aku akan dapat bagianku. Kamu akan lihat. Aku yakin Jess belum siap untuk kejutan ini. Apa yang terjadi? Kenapa aku naik? Semoga penerbanganmu menyenangkan, Jess. Aku takut ketinggian. Bawa aku kembali ke bumi. Aku mohon. Aku harus cepat makan pizza sebelum balonnya meletus. Hmm, enaknya. Sangat lezat. Aku suka coklat sama dengan permen karet. Ini sangat lembut. Meleleh di mulutku. Hebat. Aku sudah di luar angkasa. Apa berikutnya? Oh, Aligen. Tolong. Mereka meledakan balonku. Aku jatuh. Pizza itu luar biasa. Aku makan dengan sepenuh hati. Wow, sepertinya Jess kembali. Kamu benar, Monica. Ini aku. Kemana perginya pizza aku? Aku sudah memakannya semuanya. Tentu saja tidak. Oh, kue coklat yang besar. Ini keberuntungan. Permen karet besar? Ini bagus. Aku sudah lama ingin meregangkan rahanku. Menurut tradisi, aku mulai duluan. Astaga, aku tidak percaya aku beruntung. Kue ini sangat indah. Aku tidak ingin merusaknya. Tapi keinginan untuk menikmati-manisan mengambil Ali. Oh, lezatnya. Ada isian susu di dalamnya. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Untung kita mengikuti tantangan hari ini. Nah, hanya ada suatu bagian yang tersisa. Banyak banget aku makan. Tapi aku tidak menyesali apapun. Kamu lucu banget, Monica. Apa yang kamu tertawakan? Lihat. Perutmu sangat besar sekarang. Kesana kamu perlu istirahat. Aku mengerti. Kamu mau bilang aku gendutin di bibi buruk. Jangan nangis. Aku tahu cara bikin kamu kurus. Kamu hanya perlu berolahraga. Oh, ini sangat berat. Aku tidak bisa mengangkatnya. Ambil ini, Monica. Apa kamu yakin ini akan membantu? Sebenarnya aku tidak terbiasa membawa barang berat. Oh, aku jatuh. Sepertinya dia tidak siap untuk latihan. Aku bisa menekulkan yang lain. Lihat ini. Sepertinya aku bisa. Sekarang berber ini terlalu ringan untukku. Gimana kamu menyukai penampilanku? Kerja bagus. Kamu bisa bangga pada dirimu sendiri. Sekarang ringanmu. Tegas ini ada di depanku. Hmm. Ini enak banget. Bagus. Pasti mudah untuk makan. Lihat. Aku sudah memasukkan setengahnya ke dalam mulutku. Kecebatan yang bagus. Itu saja. Hanya kenangan manis yang tersisa. Sebenarnya kamu lupa tentang bagian kedua. Aku hanya beralih meniup gelembung. Dan sekarang kamu punya permen karet di seluruh wajahmu. Aku sudah membersihkannya. Sayang sekali kamu harus membuangnya. Tunggu. Apa lagi ini? Sepertinya seseorang mencuri permen karetku. Monica. Buktinya mengarah padamu. Kenapa kamu selalu mencuri makananku? Aku harus mengikatmu agar ini tidak terjadi lagi. Menurutku tantangan kita berjalan dengan baik. Aku menyukai semuanya. Dan kamu? Apa kamu mau permen karet? Oh, sepertinya tidak. Baiklah, aku bisa menangannya sendiri. Kamu bisa mengambil kata-kataku. Itu lezat. Jess, kamu tidak harus meniup gelembung. Itu bukan untukmu. Oh, tidak. Monica ada di dalam gelembung. Sepertinya dia benar. Lepaskan aku dari sini. Nah, itu bagus. Sepertinya aku terjebak di lantai. Tapi ini bukan kesempatan terburuk. Jess, gimana kabarmu? Aku tidak mengerti apa yang kumpul tertawakan. Aku sama sekali tidak senang. Itu terlihat sangat lucu. Wow. Embar besar Nutella. Aku senang. Mari kita lihat apa yang aku dapat. Ada banyak permen karet. Ini adalah hadiah yang nyata. Aku tidak sabar mencobanya. Lihat saja, Monica. Kamu bisa tenggelam di sana. Aku tidak tahu. Aku tidak terkesan. Nutellanya luar biasa. Dia sangat coklat. Aku ingin selalu keli berendang di dalamnya. Ya, itu terlihat sangat menggoda. Sepertinya mereka tidak menaruh sendok apapun untukku. Dengan apa aku harus makan? Aku harus pakai tangan, sepertinya. Nah, ini lebih baik. Rasanya lebih enak. Aku suka menyeliti makanan dari jariku. Oh, ini sangat enak. Ya, tapi sangat tidak higienis. Kamu hanya iri padaku. Hei, apa ini? Aku tidak tahan. Aku akan mencoba langsung dari kalengnya. Monica, kenapa kamu melakukan ini? Sekarang aku punya pasta coklat di seluruh wajahku. Itu belum semuanya. Nah, sekarang itu lebih baik. Aku harap ini cukup mengecegahmu menyentuh toplesku lagi. Apa kamu menggambar kumis pada aku? Baiklah, anggap saja aku kucing yang suka menjelati dirinya sendiri. Itu ide bagus. Aku tidak akan ikut campur. Ngomong-ngomong, aku punya ide untukmu. Menurutku, makan dengan sumpit juga nyaman. Aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Kemana kamu pergi? Aku butuh lemari es. Aku ingin membuat es krim coklat. Aku akan meninggalkannya di sini untuk sementara waktu. Semoga rencanaku berhasil. Kita tunggu sebentar. Wow, itu sangat cepat. Nah, itu lebih baik. Nah, sekarang aku punya es krim. Sepertinya itu sudah beku. Inilah yang aku butuhkan. Sebaliknya, tunjukkan apa yang kamu dapatkan. Kamu harus lebih sabar. Lihat, aku sudah mendapatkannya. Ini es krim coklat di atas tongkat. Menurutku, itu terlihat luar biasa. Oh, dan rasanya enak banget. Itu rencana yang keren. Astaga. Aku juga senang. Aku juga ingin menjelatnya. Hmm, ya, itu enak banget. Apa yang kamu lakukan, Jess? Ini es krimku. Aku rasa aku akan mencoba sedikit. Aku tidak bisa melepaskan diriku. Sayang sekali cuma ada sedikit yang tersisa. Mungkin makan bersama-sama. Aku tidak butuh takatnya lagi. Tidak perlu membuang sampah. Setelah kamu selesai, aku akan beraksi. Aku yakin itu akan sangat lezat dan asik. Aku penasaran apa aku bisa menangani permen karet sebanyak ini. Kamu selalu bisa minta bantuanku. Aku di sini. Bukan aturan untuk meragukan kemampuanku. Aku yakin bisa mengatasinya. Yang penting tidak buru-buru. Tetapi nikmati hidupmu. Aku mulai merasakannya. Oh, ini enak banget. Kamu harus tahu betapa enaknya permen karet ini. Ya, tapi rahanku agak lelah. Jangan sampai kamu buang sampah ke arahku. Maaf, aku tidak lihat. Biarkan aku mengambil semuanya. Tunggu sebentar. Kamu hanya perlu meniupnya dengan pengering rambut. Oh, ini sangat asik. Rambutku sekarang bertiup dengan kencang. Lihat? Tidak ada yang susah. Oh, gimana jika aku membuat permen karetnya dengan pengering rambut? Itu rencana yang menarik. Layak dicoba. Aku berhasil, Monica. Apa kamu melihatnya? Keren. Lihat permen karet cair itu. Dan gimana kamu akan memakannya? Aku punya ide. Tapi aku butuh bantuanmu. Tuangkan permen karet ke dalam mulutku pakai carong ini. Monica, kamu hebat. Pertahankan. Itu saja permen karetnya sudah habis. Aku merasa agak aneh. Kamu akan meredak dari dalam. Dan ini bolanya. Jess, kita dilurumuri permen karet lagi. Maaf, aku tidak sengaja.